Publik dihebohkan dengan petisi berjudul Kami Bersama Ferdi Sambo yang berisi penolakan kondis hukuman mati bagi terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ferdi Sambo. Diketahui petisi itu muncul di laman change.org dan telah dibuat sejak selasa 21 Februari lalu. Berdasarkan pantauan pada Jumat 24 Februari sekitar pukul 11.36 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 1.540 orang yang telah menandatangani petisi tersebut. Pada deskripsi petisi itu tertulis bahwa kondis mati terhadap Ferdi Sambo dinilai perlebihan dan dianggap hanya untuk memenuhi desakan publik. Selain itu, menurut pembuat petisi, diakui bahwa korban yaitu Brigadir J. memang membutuhkan keadilan. Namun, Ferdi Sambo juga dianggap membutuhkan keadilan karena dirinya hanya manusia biasa yang tidak bisa lupo dari kesalahan. Dalam petisi tersebut, Ferdi Sambo disebut sudah mengaku salah dan meminta maaf serta bertanggung jawab namun seolah tidak diberikan kesempatan. Deskripsi itu juga mengatakan telah berterima kasih kepada Sambo karena sudah bersuara tentang ketidakadilan. Beragam komentar juga muncul dari beberapa warganet terkait ponis mati yang dijatuhkan kepada XKD Propampolri itu. Bahkan ada komentar yang menyinggung Menko Polhuga Mahfud MD, lantaran dianggap ikut mengintervensi keputusan hakim dalam memfonis Ferdi Sambo. Seperti diketahui sebelumnya, Ferdi Sambo adalah terbidana yang fonisnya paling berat, yaitu dijatuhi hukuman mati. Adapun ponis tersebut lebih berat ketimbang tuntutan Jaksa, yaitu hukuman penjara seumur hidup. Selain itu, hakim ketua, yaitu Wahyu Iman Santosa juga menyebut, tidak ada hal yang meringankan dalam ponis Ferdi Sambo. Sementara ada beberapa hal yang memberatkan dalam ponis terhadap Ferdi Sambo, yaitu telah menghilangkan nyawa Brigadir C dan membuat duga bagi keluarga korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!